... Seperti inilah suasana upaya penjemputan paksa yang dilakukan anggota Satreskrim Polresta Serangkota terhadap aktis Nikita Mirzani. Dalam akun Instagramnya, dia mengambarkan ada sekitar 11 polisi menyatroni rumahnya sejak Rabu pukul 3 dini hari tanpa izin. Rabu siang, Nikita Mirzani menyebut setelah sempat bertahan di depan rumah, polisi akhirnya pergi tanpa hasil. Nikita pun menyatakan, sebelum polisi datang, ia sudah menerima 12 surat panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Mahendra Dito. Nggak tahu yang mana yang dijadikan yang dijadikan dasar pasalnya itu yang mana nggak tahu. Karena kalau undang-undang ITE itu kan bukannya dari Bapak Kapolri di sekitar itu harus ada mediasi ya? Iya kan? Tidak boleh ya dong. Masa jam 3 datang 12 orang lho? Kalau mau ditangkap ya. Kalau mau ditangkap, dia bilang saya sudah dapet surat penangkapan secara paksa. Ada videonya? Sementara itu dikutup dari CNN Indonesia.com, KB Tumas Polda Banten, Kombes Sinto Binagunawan Sili Tonga menyatakan penyidik Polda Banten berwenang menjemput Nikita meski ia tinggal di luar wilayah hukum Polda Banten. Hingga Rabu sore, Polda Banten belum bersedia mengkonfirmasi alasan mengapa Nikita dijemput paksa. Meski menyoloti aksi polisi yang disebutnya memaksa masuk ke rumah, Nikita Mirzani memastikan akan bersikap kooperatif. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ya, setelah rumahnya dikepung polisi sejak Rabu Didi Hari, Nikita Mirzani akhirnya peduli panggilan polisi dan berjalani pemeriksaan di Polres Serang Kota, Banten. Sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan atas dugaan kasus pencemaran nama baik melalui unggahan konten media sosialnya oleh Dito Mahendra ke Polres Serang Kota. Kaliannya mau nyobain makanan yang mau makan. Aktris kontroversial Nikita Mirzani lagi-lagi harus berurusan dengan polisi. Kali ini, Nikita terjerat kasus dugaan pencemaran nama baik di konten instasorinya yang dilayangkan oleh seorang pria bernama Dito Mahendra ke Polres Serang Kota. Rabu sore, Nikita Mirzani akhirnya mendatangi Mapolres Serang Kota untuk penuhi panggilan polisi. Setelah sebelumnya pada Rabu Didi Hari, rumahnya dikepung oleh petugas kepolisian resort Serang Kota. Meski laporan terhadapnya sudah naik ke penyidikan, wanita yang kerap dipanggil nyai itu masih berstatus saksi. Nikita menjalani pemeriksaan selama 4 jam dan keluar pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Rabu Malam. Dalam pemanggilan kali ini, Nikita dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk Polres Banten, Serang Banten Kota karena sudah menerima dan melalui saya dengan baik hari ini. Saya sebagai wariswa negara Indonesia juga, saya ingin tahu apa sih laporan yang disantarkan ke saya sampai akhirnya terjadi seperti ini dalam kesempatan ini polisi juga menerangkan mereka baru mengirimkan dua kali surat pemanggilan ke Nikita Mirzani dan belum mengirimkan surat pemanggilan ketiga. Adi Mazda, Serang Banten